Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 5 Februari 2021, berjudul Penurutan yang Segera Membawa Berkat Berkelimpahan. Ayat intinya terdapat di dalam Masmur 119 ayat 60. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Pena Inspirasi menjelaskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi ini, penurutan yang segera membawa berkat berkelimpahan sehubungan dengan kita sebagai putra-putri Allah adalah sebagai berikut. Pertama, hanya dengan ketetapan hati dan iman yang teguh untuk menyelesaikan hal penting yang Tuhan telah firmankan, maka seseorang dapat meraih berkat berkelimpahan. Jika mereka mau menunjukkan upaya yang penting untuk meraih sukses dan iman yang terus maju tanpa keraguan dalam penurutan kepada firman Tuhan, hasil yang melimpah akan mereka dapat. Mereka harus pergi sejauh dan secepat mungkin, dengan ketetapan hati untuk menyelesaikan hal penting yang Tuhan telah firmankan. Mereka harus memiliki dorongan dan kesungguhan, serta iman yang teguh. Dunia ini harus mendengar peringatan ini. Kedua, penurutan yang membawa kelimpahan berkat adalah, bila mana kita bekerja menuruti Allah dengan sungguh-sungguh dalam prinsip dan mengambil keputusan tanpa memperhitungkan akibat-akibatnya. Penurutan kepada Allah adalah tugas utamamu. Serahkanlah segala akibatnya ke tangannya. Engkau ragu-ragu, oleh karena sekarang engkau tidak menyadari kuatnya keyakinan yang pernah engkau miliki dan tidak akan menghasilkan penurutan. Engkau harus menuruti Allah dan mengambil posisimu dalam kebenaran, ada perasaan atau tidak ada perasaan. Usahamu sekarang ialah bekerja dengan sungguh-sungguh dalam prinsip untuk mengambil keputusan tanpa memperhitungkan akibat-akibatnya. Ketiga, penurutan oleh mempraktikan ajaran-ajaran Kristus, maka kita akan menjadi serupa seperti dia dan menyucikan tabiat kita sehingga memperoleh berkat yang berkelimpahan. Semua orang yang mempelajari kehidupan Kristus dan mempraktikan ajaran-ajarannya akan menjadi seperti Kristus. Pengaruh mereka akan menjadi seperti pengaruhnya. Mereka akan menyatakan tabiat yang baik dan kuat. Sementara mereka berjalan dalam jalan penurutan dengan rendah hati, melakukan kehendak Allah, mereka memberikan suatu pengaruh yang memberitahukan kemajuan pekerjaan Allah dan kemurnian pekerjaannya yang sehat. Dalam jiwa-jiwa yang benar-benar bertobat ini, dunia ini menyaksikan kuasa kebenaran yang menyucikan pada tabiat manusia. Keempat, penurutan yang akan membawa berkat berkelimpahan, bila mana Allah sudah bekerja di dalam kehidupan kita yang menyukai dan melakukan kehendaknya. Disucikan oleh penurutan akan hukum Allah, dikuduskan oleh penurutan yang sungguh-sungguh akan hari sabar yang kudus, mempercayai, meyakini, menunggu dengan sabar, dan mengerjakan secara sungguh-sungguh keselamatan kita sendiri dengan rasa takut dan gentar, maka kita akan mengetahui bahwa adalah Allah yang bekerja di dalam kita untuk menyukai dan melakukan kehendaknya. Demikianlah rendungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton!